Sebuah insiden terjadi saat helikopter yang membawa rombongan Presiden melintasi Stadion Ona di Rangkas Bituk, Lembak, Banten. Diduga terbang rendah saat akan mendarat membuat sebuah pohon tumbang melukai tiga warga. Video amat ide warga ini memperlihatkan detik-detik saat pesawat helikopter ke Presidenan terbang rendah di Stadion Ona Rangkas Bituk, Lembak, Banten. Sejumlah warga berupaya mengabadikan momen ketika Kepala Negara berkunjung ke wilayah mereka. Namun tiba-tiba diduga akibat helikopter ke Presidenan yang terbang rendah membuat pohon di samping warung milik warga tumbang. Tiga orang malami luka-luka akibat tertimpa pohon termasuk seorang bocah. Helikopter itu, helikopter siapa sih Pak? Presiden. Presiden. Oh, dicucu Bapak juga ketimpa? Ketimpa seti, ketiga-tiganya. Tiga-tiganya. Ada luka Pak? Luka lah yang kecil. Gak pein sih helikopternya ke Pak Pesema. Gak keprediksi juga pohon bakalan tumbang. Oh, jadi pohon pesenggol terus kipa ini gitu? Selain menimbulkan korban lukas, jumlah rumah serta warung milik warga mengalami kerusakan pada bagian atap. Warga berharap ada pihak yang mau membantu perbaikan rumah serta warung agar warga dapat berdagang kembali. Sebelumnya, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Lebak Banten berkenaan dalam peresmian Jalan Tol Serang Panimbang Seksi 1 Rangkas Bitung. Pembangunan tol sepanjang 26,6 km ini akan dilanjutkan dengan Seksi 2 dan 3 yang ditargetkan rampung pada 2023 mendatang, serta diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Banten. Dari Lebak Banten, Iskandar Nasution, I News, melaporkan.